Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. 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 Tuhan yang terima kasih. 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 Allah selain dari itu Nabi Soeb disuruh oleh Allah meluruskan perbuatan kaum matian yang sudah rusak apa kerusakan penduduk matian yaitu terbiasa mengurangi takaran dan mengurangi timbangan ini sudah pernah terjadi maka pesannya dari Allah dan penuhilah al-kailah takaran wal-mizana dan timbangan ini yang terjadi pada kaum Nabi Nabi Soeb dulu terjadi jadi kalau ada orang beli itu dengan dikurangi timbangan nyata karangka sekarang kira-kira masih ada pun enggak banyak ya jadi ternyata dulu umat Nabi Soeb ini juga mengalami hal yang demikian sampai disebut langsung oleh Allah itu berarti kasusnya sudah banyak sekali ya ternyata sekarang yang menjadi pewaris-pewaris kaumnya Nabi Soeb juga masih ada orang yang mengurangi timbangan mengurangi takaran ya masih ada kan berapa orang yang mengadakan jual beli dengan kejujuran sesuai dengan kaedah syariat sedikit sekali ya sedikit sekali dulu sudah pernah terjadi ya termasuk ya apa itu harganya sekian terus ditulis ditulis dikwitan sesuai disini cuma yang disebutkan notakaran dan timbangan itu sesuai ya sama saja dan jangan kau kurangi hak-hak manusia sedikitpun jangan dikurangi jadi ini adalah kasus yang sudah terjadi pada umat-umat terdahulu kenapa ditulis kembali oleh Allah agar menjadi pelajaran bagi umat sesudahnya dimana kejujuran dalam hal menimbang dan menakar ini harus menjadi perhatian umat karena itu adalah suatu yang dilarang dikwitan oleh syariat itu mengurangi takaran timbangan itu sedikit literan barangnya itu sedikit mengurangi literan ukurannya bensin barangnya itu saja masuk iki itu lho bergurang tidak disebut terus bensin tidak disebut itu saja itu saja itu saja dan begitu yang ukuran kodohai ya pemborong-pemborong mestinya itu ukurannya besi yang dipasang harus sekian mili ternyata cuma dipasang sekian mili kodohai kan begitu ya semen mestinya harus sekian kadernya was gak karo-karuan bangsa ikis jarang pak orang yang perhatikan ikis ya makanya katanya kalau kalau binatang buas macan atau harimau sebuas buas harimau itu yang dimakan cuma daging pak bener harimau jeneng an oncang nonanas pak jeneng an oncang non ganti pangan karena bukan makanan iya kan kan begitu dengan mencari salah gak dipangan tapi coba manusia beras dipangan buah-buahan masuk semua terus saya kurang puas makan beras, makan buah-buahan wos aspal dipangan wosi dipangan semen dipangan, beton dipangan Allah Akbar jadi manusia itu apa itu puasnya mengalahkan binatang yang yang puas kalau diteliti dari segi luar biasa ini sembarang dipangan sampai pesen menoro masjid mentolong makan lu menoro masjid astagfirullah Allah Akbar makanya ini sampai ditulis kembali oleh Allah maksudnya itu jangan sampai umat sesudahnya itu melakukan hal yang seperti itu yang dialami oleh kaumnya nabi nabi syurga yang yang sebab itu kaumnya diberikan adab oleh Allah karena perbuatannya di Allah walatuf sidhu fil ardi ba'da islahiyah jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah bumi ini diperbaiki maksudnya itu sesudah terutusnya para rasul dan sesudah wahyu Allah diturunkan untuk memberikan pencerahan kepada umat sudah kamu jangan merusak syariat itu maksudnya begitu jadi kita memegang syariat dengan kuat itu dan juga tidak sampai termakan dari tipu daya kanan kiri teman bisikan dan lain sebagainya sebab orang yang berbuat jujur itu juga godaannya juga banyak kan begitu kan kadang-kadang berbuat jujur dibisik ikon cone dan awak menyebut bayi kapan segini adang-kadang begitu kalau tidak tahan uji tapi bagi orang yang mengegangi syariat berbuat jujur dengan mengurangi timbangan dan takaran itu yang dilihat hanya segi matematik jajah tidak dilihat dibalik unsur keberkahan kalau saya itu berbuat jujur mengikuti syariat yang ada itu pasti ada keberkahan di dibalik itu jarang dilihat memang tidak bisa terlihat bentuknya keberkahan itu tidak bisa langsung begitu berbuat jujur terus langsung tepuk balasan tidak begitu dan juga tidak langsung sepuntan ketika ada orang mengurangi takaran dan timbangan juga tidak langsung diberi balasan tidak begitu jadi sehingga banyak orang yang lupa karena dikira aman-aman saja hari pertama kemarin aku tidak jujur hari kedua terus lakukan terus-menerus suatu saat Allah pasti akan memberikan ujian-ujian cobaan atas perilaku tidak jujuran mereka itu mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjadi orang yang jujur demikian kamu berbuat jujur dengan tidak mengurangi timbangan dan takaran dan tidak merubat kerusakan kemukah bumi itu lebih baik bagi kamu sekalian ingkuntum mu'mini daripada jika kamu sekalian adalah orang-orang yang 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 kedua yang berikutnya walah taku udhu dan janganlah kalian duduk-duduk dikuli sirotin di pinggir-pinggir setiap jalan tu'iduna dengan memberikan mengganggu seseorang mengancam seseorang watasuduna dan menghalangi orang-orang yang ansabililahi dari jalan Allah siapa orang jalan Allah menghalangi orang-orang di jalan Allah yaitu orang-orang yang amanat dia beriman dengannya dan dia menghendak orang-orang yang menghalangi orang-orang yang mau masuk ke jalan Allah itu orang-orang yang menghendaki dia itu bergok wangkuru dan ingatlah kalian ketika kalian bulu polilan sedikit bakat harokum lalu kalian lalu Allah memperbanyak kalian wangkuru dan perhatikanlah kaifa bagaimana karena akibat ilmuksidin akibat daripada orang-orang yang berbuat kerusakan yang dilakukan oleh umat atau penduduk matian kaumnya Nabi Sueb selain dari selain dari mengurangi timbangan dan takaran kaumnya Nabi Sueb itu punya tradisi orang-orang yang duduk-duduk di pinggir-pinggir jalan dan mengganggu orang-orang yang lewat terutama orang-orang yang mau beriman kepada Nabi Sueb itu jelas terancam nyawanya ya jadi latak keudu jangan kalian duduk-duduk di kulisi rotin di setiap pinggir jalan tuiduna dengan mengancam seseorang watasuduna dan kalian menghalang-halangi ansabilillahi orang-orang yang mau menuju jalan Allah bahasa sekarang cangkruan barangkali bahasa Al-Quran itu duduk-duduk di pinggir jalan dan mengganggu orang-orang yang lewat apalagi bahasa sekarang aku anggar orang-orang lewat terus dijalui malaki orang-orang yang lewat malaki orang-orang yang lewat pokoknya negat dikai terus diapak gitu ternyata dulu juga sudah pernah terjadi rumah-umah terdahulu juga ada yang punya tradisi seperti ini nah makanya Al-Quran itu berlakunya sepanjang jalan sepanjang zaman dulu pernah terjadi di zaman kaumnya Nabi Suhaib ternyata sekarang juga masih terjadi orang-orang yang suka nyantruk di pinggir jalan terus mengganggu orang-orang lewat malaki yang lewat ternyata ada gitu nah inilah makanya Al-Quran itu berlakunya itu sepanjang masa sampai pada hari kiamat apa yang di firmankan oleh Allah dalam Al-Quran ini akan ter akan terjadi gitu akan terjadi ya cuma bahasanya saja berbeda atau istilahnya saja yang berbeda itu ternyata juga banyak kadang-kadang di sudut jalan itu orang waktu malam hari juga ada disitu orang lewat jalu isumbar bahkan apa istilahnya jalan dan lain sebagainya seperti itu ini terjadi di kaumnya Nabi Nabi Suhaib gitu jadi orang-orang yang sudah beriman dikehendaki bengkok artinya apa orang yang mau beriman kepada Nabi Suhaib dihalang-halangi jangan Suhaib itu orang yang gak benar begitu pak dikehendaki supaya bengkok orang itu jadi itu perilaku dari kaumnya Nabi Suhaib satu mengurangi timbangan dan takaran jelas menyembah selain Allah mengurangi timbangan dan takaran terus senengannya campuran pinggir dalam ganggu orang-orang lewat malah orang-orang lewat itu kaumnya Nabi Suhaib nah makanya disitu Nabi Suhaib ingatlah kalian dulu itu jumlah kalian sedikit ya dan madian itu maksudnya kaum yang tertinggal maka ketika dikipin Nabi Suhaib itu menjadi kampung yang makmur tapi dengan kemakmuran itu lalu mereka diajak beriman kepada Allah tidak ketika dia sudah hidup dengan kemewahan dengan ekonomi yang meningkat karena kemakmuran itu justru mereka itu ingkar terhadap nekmat nekmat Allah makanya Nabi Suhaib mengingatkan kalau kamu tidak mau beriman kalau kamu tidak mau bersyukur coba perhatikan bagaimana perjalanan umat-umat sebelum kamu seperti kaum samud kaum Nabi Suhaib diadab oleh Allah seperti ini diperlihatkan waingkana dan jika ada toifatun segolongan atau sekelompok mingkung dari kalian aman mereka beriman bilali dengan yang ursiltu aku telah diutus di dengannya wa toifatun dan segolongan lagi lam yukminu mereka belum beriman fasbiru maka bersabarlah kalian hatta sehingga yahkum maho Allah memutuskan hukum bainana diantara kita wahwa dan Allah khairul hatimin sebaik-baik dan yang memberikan keputusan waingkana toifatun mingkung jika ada dua golongan dari kalian itu ketika ketika didakwai nabinya seperti nabi syueb ini ketika didakwai nabi syueb kok ada dua golongan yang satu golongan orang yang beriman mengikuti ajakan nabi syueb segolongan lagi belum beriman maka sabar sampai Allah memberikan keputusan antara kita dengan mereka kalau kita lihat sejarah para jamaah sekalian dimana para nabi itu diturunkan dan disuruh berdakwah pasti ada dua kelompok satu kelompok berbuat taat mengikuti ajakannya satu kelompok berbuat kekafiran dan menentangnya itu dari berbagai nabi itu pasti ada dua kelompok itu yang dihadapi orang kelompok yang taat orang kelompok yang kafir menentang bahkan zaman nabi Muhammad itu ada tiga itu satu kelompok beriman jelas yang kedua kelompok kafir yang ketiga munafek itu yang dihadapi nabi Muhammad kelompok munafek kalau kelompok kafir jelas kelompok kafir itu jelas tidak jelas munafek karena orang munafek itu berubah muka jadi kalau ketemu dengan sahabat-sahabat yang berniman dia itu gaya berniman kadang-kadang juga masuk di majlis Rasulullah kadang-kadang tapi padahal di dalam hatinya itu menyimpan dendam menyimpan kemarahan menyimpan kebencian itu orang munafek jadi nabi-nabi siapapun nabi yang diutus oleh Allah mengemband risalah pasti ada kelompok yang taat yang beriman dan pasti juga ada kelompok yang menentang sebagai musuh jadi itu sudah sunatullah sudah sunatullah kita dalam dakwah itu pasti ada yang mengikuti ada yang belum siap untuk mengikuti dakwah maka disini versabat bersabat modalnya adalah bersabat sampai Allah sendiri yang memutuskan hukum ya sekapan kurunnya adab akan diberikan seperti umat-umat terdahulu yang sudah kita baca sejarahnya itu seperti apa yang dia alami oleh nabi-nabi dulu juga pada akhirnya diturunkan anda boleh oleh Allah nah ketika diajak beriman ini kola berkata mengkori dari negeri kami dari kampung kami Allah Allah atau kalian kembali kepada agama kami bagaimana bagaimana kalau kami ini orang yang benci terhadap ajakan adama jadi orang-orang pembesar dimanapun dimanapun dan ini sudah insyaallah sunatullah dimanapun nabi itu yang mudah beriman kepada ajakan para nabi dan rosul baik umatnya nabi siapa saja ya umatnya nabi siapa saja yang diberikan tugas oleh Allah dimukah bumi dan mengajak umat untuk menyembah kepada Allah dan meninggalkan agama berhala itu pasti yang lebih pertama kali dan mudah mengikuti itu orang-orang yang hidupnya ekonominya biasa-biasa gitu orang yang biasa-biasa saja maksudnya orang yang tidak seberapa kaya itu yang gampang mengikuti dakwahnya gitu nah yang cenderung untuk menentang itu adalah para pemuka-pemuka orang situ yang dianggap pemuka makanya Al-Quran mengatakan polal malau maka berkatalah pemuka-pemuka mereka istagbaru mereka menyembuhkan diri bukan orang yang biasa-biasa para pemuka-pemuka disitu orang yang diberikan kemewahan dalam harta minkowi ketika diajak Nabi Suhaib para pemuka-pemuka mereka malah nantang kami akan mengusir dan orang-orang yang beriman kepadamu akan aku keluarkan dari kampung minkoryatina dari kampung kita atau kamu mengikuti saja agama kami ada dua pilihan tausir 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 opo awakmu kalau mengusir iman mengikuti agama kami kola awal kuna karihin bagaimana kalau kami kami ini karihin orang yang tidak mau mengikuti ajakkan kodif taroyina sungguh benar-benar kami akan membuat buat suatu aturan Allah atas nama Allah kadiban dengan suatu kebohongan in udna sehingga kami kembali vimilatikum pada agama kalian kalau kami mengikuti agamamu pasti kami ini orang-orang yang membuat aturan kebohongan diatas namakan Allah jelas agama tidak benar diikuti jadi kompromi itu tidak diterima oleh nabi suai mengikuti agama kami saja atau kami usir dari negeri suai menantang ya kalau kami mengikuti agamamu jelas kami-kami ini orang yang membuat aturan-aturan baru yang aturan itu tidak dibuat oleh Allah dan itu kebohongan yang diatas namakan Allah sesudah Allah menyelamatkan kami dengan terutusnya aku dengan wahyu-wahyu yang telah diberikan kepada kepada terutusnya jika Allah mengendaki ya jelas tidak mengendaki kan itu loh wasi'a meliputi Tuhan kami setiap segala sesuatu ilman ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu artinya apa yang sudah Allah perintahkan kepada kami ini itu adalah berdasarkan ilmunya Allah perintah dari Allah Allah kepada Allah kami bertawakan Rabbana ya Tuhan kami iftah berikan suatu keputusan diantara kami dan diantara kaum kami bilhaki dengan keputusan yang benar yang seadil-adilnya wa'anta dan ikhoya Allah khuyul fatihin sebaik-baik para pemberi keputusan jadi Nabi Su'eb memilih apa itu siap keluar dari kampung halaman ya daripada harus mengikuti agama berkala yaitu ajakkan mereka yaitu ajakkan mereka jadi jelas Nabi Su'eb dan para pengikutnya lebih memilih agama daripada harus tetap di kaum kaumnya negerinya sementara sementara di negerinya itu banyak ancaman dan disitu banyak penindas wakola dan berkata al-malahu para pemuka al-ladina orang-orang yang kafaru mereka kafir mingkau minggi dari kaumnya la'init tabaktum sungguh jika kalian mengikuti ini para pembesar-pembesar itu memprovokasi orang-orang yang mengikuti Nabi Su'eb la'init tabaktum jika kalian mengikuti Su'ai ban Su'eb inakum sesungguhnya kalian idan kalau kamu mengikuti Nabi Su'eb la'kho siruh pasti menjadi orang-orang yang rugi itu provokasi provokasi dari dari kaumnya maka fa'akhodakum maka menimpa kepada kamu sekalian ar-rojfatu gempa bumi yang dahsat fa'asbah maka jadilah mereka fidari dalam rumah-rumah mereka jatimin mayat-mayat yang bergerimpah gempa bumi terjadi dimana-mana sehingga seluruh penduduk yang yang kafir itu dihancurkan oleh Allah mati karena gempa itu bergerimpangan di rumah mereka masing-masing siapa itu Allah Dina yaitu orang-orang yang kat daku mereka mendustakan shu'aib kepada nabi shu'aib ka'alam yang seakan-akan mereka belum pernah melihat fiha di dalamnya artinya setelah terjadi gempa yang hebat itu sudah berubah negeri itu seperti tidak dilihat lagi kayak sebelumnya sudah berubah Allah Dina orang-orang yang kad daku mereka mendustakan shu'aib kepada nabi su'aib kanu mereka adalah hum mereka al-khasirin orang-orang yang orang-orang yang rugi batawallah maka meninggalkan nabi su'aib meninggalkan anhum dari kaumnya wakolah dan berkata yakomi wahai kaumku aku telah menyampaikan kepada kamu sekalian risalah dari Tuhan dan aku telah memberikan nasihat kepada kamu sekalian bagaimana aku sedih ala tu menggabiri atas kau yang yang kamu itu nabi su'aib bahasa kita itu aku lawis ngiling nona mone awam muka bahwa kalau kamu tidak mengikuti ajakanku pasti Allah akan memberikan adab murka kepada kamu sekalian sekarang kalau sudah seperti ini bagaimana bagaimana aku sedih walaupun aku sedih kamu tidak bisa hidup lagi kan begitu kan tidak bisa hidup itu seperti itu wama arsalna wama arsalna ini seperti yang dikatakan seperti yang disampaikan pernah diskatakan oleh Nabi Muhammad Muhammad ketika Abu Jahal mati dalam satu pertempuran dan pengorang pembesar-pembesar kabel koresh setelah perang tabuk itu Nabi Muhammad itu mendekati Nabi itu mendekati mayat dari Abu Jahal dan para pembesar-pembesar kabel koresh Nabi Muhammad mengatakan begini di dekat bayat mereka bagaimana kamu sekarang apakah benar-benar terjadi apa yang sudah aku sampaikan kepadamu selama kamu masih hidup sekarang aku merasakan bahwa janji-janji Allah telah aku rasakan kepada kepadaku atas janji pertolongan dan kemenanganku terus bagaimana kalian-kalian sekarang yang kalian merasakan apa apa benar apa yang sudah aku sampaikan dulu yang kamu doslakan itu Nabi Muhammad itu ngomong begitu di dekat mayat-mayat Abu Jahal dan para pembesar kabir Quresh Saidina Umar berkata begini Ya Rasulullah Wai Rasulullah kenapa engkau berbicara kepada mayat yang sudah tidak bisa berbicara Saidina Umar itu begini Rasulullah menjawab demi Allah Umar dia itu lebih bisa mendengar daripada kamu akan tetapi dia tidak bisa menjawab itu perkataan dari Rasul ya memang Saidina Umar itu sahabat yang cerdas ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan logikanya itu langsung sampaikan Ya Rasul kenapa Panjenengan ku isu ngomong karbedi di dekat mayat-mayat mereka apakah mereka bisa mendengar langsung Rasulullah mengatakan demi Allah Umar katanya kata Rasulullah demi Allah demi Allah Umar dia lebih bisa mendengar daripada kamu akan tetapi mereka tidak bisa menjaga dalam hati saya yang lain kan begini setelah mayat itu dikuburkan maka apa itu pendengaran mereka itu lebih tajam daripada pendengaran kita sampai gesekan sandalnya orang yang mengantarkan kubur di kanan kiri kuburnya itu mereka bisa mendengar cuma mereka tidak bisa menjawab ngomongan kita itulah apa itu orang yang sudah apa itu orang yang sudah meninggal itu seperti maka Rasulullah mengatakan kepada saya Umar itu seperti dia bisa lebih mendengar Umar daripada kamu cuma mereka itu tidak bisa menjaga itu sama dengan yang disampaikan Nabi Syukai ketika mayat-mayat berkelimpangan terus mereka mengatakan bagaimana mengutus Fikoryatin pada suatu negeri min nabiin dari seorang nabi in la ahadna kecuali kecuali kami menghukum atau menyiksa ahlaha penduduknya bilbaksai dengan penderitaan seksa, adab, wa dhuroi dan kemelaratan agar mereka ya dhuroun mereka mau istilahnya ya dhuroun itu dpdp dengan Allah itu ya dhuroun itu mau dpdp ke Allah untuk memohon keselamatan itu jadi Allah menurunkan adab kepada negeri itu terlebih dahulu Allah mengutus seorang rasul untuk dakwadi di negeri itu dan memberikan wahyu untuk memberikan umbingan kepada penduduk itu jika Allah sudah mengutus seorang rasul di negeri itu kemudian mereka masih berbuat dosa atau mereka masih mendostakan baru Allah menurunkan adab baru Allah menurunkan adab gitu jadi tidak serta-merta Allah itu langsung menurunkan adab begitu enggak ya tidak serta merah tidak serta-merta mereka seperti itu gitu sumabadalna kemudian kami menggantikan makanan sayi ati tempat yang jelek tadi tempat yang jelek maksudnya tempat yang di negeri itu diturunkan adab al-hasanata kepada yang baik maksudnya tempat itu akan digantikan oleh generasi berikutnya yang lebih baik maksudnya maksudnya sehingga mereka dimaafkan dan mereka berkata maksudnya pada masa sungguh telah menimpa abahana terhadap bapak-bapak kami adurro'u kemelaratan melaratan serau'u dan penderitaan-penderitaan adab fa'ahodna'hum dan telah menimpa kepada mereka bahutatan seksa yang datangnya tiba-tiba wahum dan mereka mereka tidak menyadari kalau perbuatan mereka itu akan mendatangkan tancap dan murka dari Allah barangkali ada yang tanyakan monggo terima kasih bapak-bapak salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh orang-orang yang beriman tidak ikut diadab jadi adab itu dikhususkan kepada orang-orang yang menghustakan ajakan dari iman sama dengan seperti umatnya Nabi Nuh yang disapu bersih oleh Allah untuk Allah caranya menyelamatkan kan disuruh buat rauh dulu terus orang-orang suruh masuk semua baru datang adab contoh lagi seperti kaumnya Nabi Lut dia disuruh meninggalkan ke kampung itu sebelum waktu subuh begitu pak ya sebelum waktu subuh disuruh meninggalkan kampung itu dulu dengan pengikutnya setelah sudah di luar negeri itu baru datang adab jadi tidak ikut agama mungkin 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 kalau musibah ya kalau musibah itu baik baik yang beriman atau tidak beriman semuanya kena kalau musibah tapi kalau adab itu tidak itu bedanya itu bedanya apa bedanya apa adab sama musibah kalau adab itu itu satu kampung satu negeri tidak tersisa itu itu namanya agab kalau masih tersisa itu namanya bukan agab tapi musibah kalau musibah semuanya kena kalau musibah kalau total total itu maksudnya sampai nama negerinya itu habis jadi ketika banjir bandangnya Rabindu ilang negoranya pak ilang negoranya yang terjadi pada kaum at kaum tamut juga hilang jadi jendeng negoranya hilang pak karena karena adab itu jadi kalau adab itu kelasnya kelas berat kelas berat satu total dihabiskan tidak ada tersisa tinggal yang beriman tadi yang kedua sampai negara itu negeri itu bangunannya makanya itulah sehingga nabi uzir itu ketika mengadakan suatu pengembaraan di negara sam yang wilayahnya mengikut wilayah palestini ketika melewati negeri yang sudah kering karena penghuninya tinggal bekas-bekas gitu terus nabi uzir itu bilang nabi uzir dimatikan oleh Allah dimatikan 100 tahun namanya disitu ya kan kemudian dihidupkan lagi oleh Allah ya ditanya oleh Allah kamu disini berapa lama kamu disini nabi uzir jawab sehari atau bahkan setengah hari setengah hari lagi kamu disini sudah 100 tahun kemudian keledainya itu dihidupkan lagi yang sudah berubat ulang-pelulang tadi ya dikumpus kembali seperti istri akan itu apa itu nabi uzir juga melewati negeri kaum-kaum terdahulu yang dihancurkan jadi adab itu sifatnya skalanya lebih besar wongintek jendeng negoroi ilang dewa kalau tidak berarti masih musibah musibah juga kelasnya kelas besar seperti tsunami yang ada di Aceh nyatanya kan masih ada kan negara Aceh gak ilang kan dan masih banyak yang hidup juga gitu nonton jadi mudah-mudahan jangan sampai adab lah setiap diturunkan di negara kita mudah-mudahan atas doa-doa kita Allah masih memberikan pertolongan-pertolongan di negeri ini ini saya mudah-mudahan bermanfaat kita akhiri dengan dalam bentuk majelis Subhanallah wa'ala 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 la'al lantad stoborokah wa'ala wa'ala amin alaikum warahmatullah wa'alaikum warahmatullah warahmatullah wabarakatuh .